Selamat siang, nama saya Muhammad Agus Alvanza Marbun, mahasiswa dari Prodi Teknologi Informasi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Zahab, saya dari Prodi Teknologi Informasi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Andika Arief Timolana dari Prodi Teknologi Informasi Politech Nes. Mungkin sebelum dari M kampus, makanya E kampus ya. Nah, di E kampus itu ribetnya mungkin gara-gara jaringan, ya kan kadang jaringan kan juga trouble. Jadi kadang yang masuk itu telah, jadi kayak dosen itu ngerasa belum kumpulin, patah sudah kumpulin. Kendalinya sih dari jaringan, kadang jaringannya kalau jelek susah untuk buat presensi ya. Mungkin itu sih yang dari E kampus. Saat menggunakan E kampus mungkin sering nge-bug, sering server down, terus juga di E kampus. Harus login dulu mengisi data kita. Setelah pindah dari M kampus, mungkin agak sedikit, mungkin lebih mudah dan juga lebih simple juga. Karena tinggal buka, login, terus sudah tinggal pencet-pencet aja. Jadi setelah saya menggunakan M kampus itu lebih simple sih, lebih kerasnya lebih simple. Jadi absen itu lebih enak. Tinggal masuk aplikasi, nggak perlu search-search lagi kan. Jadi tinggal presensi, ya gitu aja sih. Saya juga sering dapat notif dan baca artikel-artikel tentang mahasiswa, kayak jadi mahasiswa yang baik, pembelajaran, dan lain-lain. Ada, mungkin untuk mengecek jadwal dari mata kuliahnya, juga mungkin ada dari artikel tentang acara-acara di kampus, apa lainnya lah. Ada seperti membaca artikel, terus ada acara-acara webinar, seperti itu. Saran saya buat video pembelajaran buat prodi-prodi aja sih. Mungkin kalau fitur barunya sih, aku malah kepinginnya bisa ngumpulin tugas lewat M kampus, mas. Mungkin jadi lebih simple sih, kan lebih enak. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih.